selamat pagi disini saya akan menjelaskan tentang variable ajak variable ajak terdiri dari dua yaitu variable ajak diskret dan variable ajak continue untuk variable ajak diskret itu adalah variable yang berisi kemungkinan yang dapat dihitung sementara variable ajak continue berisi kemungkinan yang tidak dapat dihitung supaya lebih jelas saya tampilkan disini contohnya adalah banyak bilangan cacah kurang dari tiga bilangan cacah kurang dari tiga kita bisa lihat bahwa bilangan cacah kurang dari tiga adalah 0, 1, 2 jadi disini kita bisa mendata bilangannya itu adalah 0, 1, dan 2 sementara banyak bilangan real kurang dari tiga adalah contoh untuk variable ajak continue kita ingat kembali variable ajak continue adalah variable ajak yang tidak bisa dihitung disini contohnya adalah bilangan real bilangan real itu terdiri dari 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 2, dan seterusnya jadi disini itu baru yang positif kita bisa melihat bilangan real ada yang min 0, 1, 2, min 1, 2, dan seterusnya jadi sangat banyak bilangan real yang kurang dari tiga maka disini kita tidak bisa menghitung banyaknya bilangan real kurang dari tiga untuk variable ajak diskret itu seperti yang kemarin kita pernah pelajari kita bisa menyatakan dalam bentuk tabel seperti yang kalian lihat di layar itu jadi disini X terdiri dari 0, 1, 2, 3 dimana peluangnya itu bisa 1 per 8, 3 per 8, 3 per 8, dan 1 per 8 jadi disini bisa dibuat dalam bentuk tabel sementara untuk bilangan untuk bilangan untuk variable ajak continue kita coba buat dalam bentuk tabel seperti ini ini baru 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1 belum yang negatif kalau kita data semua variable ajak continue, kita tidak akan pernah selesai mendatanya maka tabel seperti ini tidak bisa dipakai untuk variable acak continue distribusi peluang variable acak continue tidak dapat disajikan dalam bentuk tabel tetapi dinyatakan dalam kurva y sama dengan fx fungsi probabilitas variable atak continue, y sama dengan fx dapat dicari dengan luas daerah di bawah kurva yang dibatasi oleh interval dari a sampai b jadi disini untuk mencari luas daerah kita ingat kembali di kelas 11 kalian sudah belajar tentang integral jadi untuk peluang dari variable acak continue kalian bisa lihat disitu dari a sampai b maka integral fx dx dari a sampai b juga sesuai dengan intervalnya oke, kita langsung aja ke contoh jadi disini ada contoh sebuah variable acak continue x untuk nilai-nilai diantara x sama dengan 1 dan x sama dengan 5 dinyatakan dengan fungsi probabilitas fx sama dengan x plus 2 per 20 untuk soal pertama buktikan p untuk x diantara 1 sampai dengan 5 sama dengan 1 yang kedua hitunglah px kurang dari 3 untuk yang ketiga hitunglah p di mana x diantara 2 sampai 4,5 jadi disini kita coba lihat bagaimana cara menyelesaikan soal pertama buktikan p x diantara 1 sampai 5 sama dengan 1 kita tahu bahwa fungsinya fx itu adalah x plus 2 per 20 maka kita bisa mencari peluang dari x dari 1 x diantara 1 sampai 5 adalah seperti ini jadi 1 sebagai batas bawah 5 sebagai batas atas x plus 2 per 20 dx masukkan saja nilai fungsinya setelah itu kita cari integralnya disini karena ada per 20 itu kita bisa keluarkan menjadi seper 20 kita cari integral dari x plus 2 dari 1 sampai 5 maka kita peroleh seperti ini untuk integral dari 1 sampai 5 itu integral dari x plus 2 itu kita bisa cari menjadi setengah x kuadrat plus 2x nah disini 1 sampai 5 merupakan batas bawah dan batas atasnya untuk mencari nilainya kita tinggal memasukkan nilai 5 ke dalam hasil integral dikurangi dengan 1 ke dalam hasil integral jadi disini setengah 5 kuadrat ditambah 2 kali 5 dikurangi setengah dikali 1 kuadrat plus 2 dikali 1 setelah itu kita tinggal hitung saja sama dengan seper 20 terus 25 per 2 ditambah 10 main setengah main 2 tinggal dihitung saja nanti akan memperoleh hasil seper 20 dikali 20 seper 20 dikali 20 itu kan sama dengan 1 maka disini peluang X diantara 1 sampai 5 adalah 1 dan disini terbukti karena kita diminta untuk membuktikan peluang X dari X diantara 1 sampai 5 sama dengan 1 jadi disini terbukti maksudnya disini adalah kalian disuruh diminta untuk mencari peluang dari 1 dari interval 1 sampai 5 dari fungsi tersebut sekarang kita ke yang kedua hitunglah PX kurang dari 3 nah disini PX kurang dari 3 kita disoalkan tidak ada batas bawahnya maka kita lihat untuk nilai-nilai diantara X sama dengan 1 dan X sama dengan 5 maka kita lihat di bawah X kurang dari 3 itu dimulai dari berapa maka disini perhatikan ada X sama dengan 1 sampai X sama dengan 5 kalau kurang dari 3 berarti dia X sama dengan 1 sampai X sama dengan 3 sehingga diperoleh PX kurang dari 3 itu adalah seperti ini integral dari X plus 2 per 20 batas bawahnya 1 sampai 3 karena kita tahu bahwa di soal itu kita disuruh mencari dari batas 1 sampai 5 sementara disini di pembahasan kita diminta X kurang dari 3 sama seperti tadi tinggal mencari integralnya dimasukkan nilai 3 kuadrat dan 3 dikurangi dengan batas bawahnya 1 kuadrat plus 1 dimasukkan dihitung dan hasilnya adalah 1 per 20 dikali 8 maka PX kurang dari 3 adalah 8 per 20 atau 2 per 5 untuk yang soal C ini sama dengan soal pertama kita tinggal masukkan batas bawahnya itu 2 dan batas atasnya itu 4,5 untuk fungsinya sama X plus 2 per 20 tinggal dimasukkan kita peroleh seperti ini dan disini 4,5 itu bisa kita bentuk dalam bentuk pecahan untuk mempermudah perhitungan jadi disini setengah kali 9 per 2 itu kan 4 per 5 kuadrat plus 2 dikali 9 per 2 terus dimasukkan saja yang belakang itu dari batas bawahnya 2 kuadrat plus 2 oke dihitung sehingga hasilnya adalah 1 per 20 dikali 105 per 8 ingat disini perkalian pecahan maka kalian kalikan 1 dikali 105 20 dikali 8 maka peluangnya adalah 105 per 160 ini bisa kita sederhanakan menjadi 21 per 32 oke disini ada latihan silahkan dicoba dikerjakan jika ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan bisa melalui whatsapp bisa melalui microsoft team atau melalui komentar di youtube ini saya kira cukup untuk hari ini terima kasih selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.